Hai salah buka puasa kini ngendi GP mandalika sing nonton wong puluhan ewu ento masuk buka puasa rainto opo kudung undang rara papang udang hai 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 kok datang nganggu aturan mudik nganggu poster barang lho kita itu harus taat dengan pemerintah wajib tapi boleh pemerintah ke sing mutu balapan sementeng sama nombani bebas raum weng orang yang gue poster itu nonton mulai kita membawanya diawek nganggu poster barang yang penting vaksin komplek aja we stop di moden bu Hai milongin uang lewu musim motenegi yang diturunkan tuh bukan suara toa tapi diturunkan harga minyak goreng inilah awal mula kenapa kehidupan itu tidak bisa bahagia kenapa karena seringkali kita membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain saya sering mengatakan bisa jadi kehidupan kita sebenarnya jauh lebih indah dibandingkan orang lain Hai persoalannya adalah Hai kita lebih sering melihat orang lain dibandingkan melihat keadaan kita sendiri Hai Bapak Ibu Hai renyuwan sewu strategi bisa di copy tapi rezeki enggak bisa dipaster sama-sama kamu nyantri di pondok salafiah babul ulu ngajinya sama kelasnya sama gurunya sama kiainya sama begitu keluar pesantren hasilnya akan berbeda apa yang membedakan ini yang pengen saya sampaikan kepada para santri dan wali santri Bapak Ibu orangtua itu kewajibannya mondok ke anak Hai anak kewajibannya belajar Hai guru kewajibannya mengajar Hai soal besok anakmu jadi apa itu bukan tanggung jawabnya orangtua bukan tanggung jawabnya guru apalagi bebannya anak yang menjadi soal adalah ketika anak sudah keluar dari pondok pesantren nganggur belum pekerja biasanya yang mulai cerewet siapa ibunya itu kalau di Jogja Hai kalau di Madiun fa insyaallah lebih parah begitu anak keluar dari pesantren nganggur nggak punya pekerjaan ibu mulai ngomnya le wk cilik tak gede ke goblok tak pinter ke sekolah nanti perguruan tinggi kok rampung mondok kwe nganggur kwe kapan kwe bales budi karu wong tuomu itu kalau anaknya saya pasti tak bales nopo jenengan kau jelok bales budi kali pula wong kulombian yuran jelok dilahir wong bian jenengan gawe karu bapak aku yuran ngerasa ke kepenak sing kepenaknya jenengan dewe karu bapak kulong nginceng mawan boten kok kenapa anda minta bales budi inilah kemudian yang menjadikan orang skeptis ragu terhadap institusi pesantren makanya yang pertama apa carilah sirkel yang baik sirkel ini bahasa medyuni ombo lingkungan situasi kondisi yang baik kenapa kalau kondisinya ga baik situasinya ga baik situasi kalau situasinya ga baik menjadi situasi makanya kalau situasinya panas kok kipas sangennya ga datang makanya situasi kalau kipas sengsatsat masih hai 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 maka sirkel yang baik itu menjadi penting. Dikatakan, Jangan berteman, jangan bersahabat, dengan orang yang tidak membuat kamu menjadi terangginas, menjadi rajin. Dan yang tidak menunjukkan ucapan-ucapan yang menjadikan kamu mengingat Allah. Makanya, bersahabat itu menjadi penting. Masih ingat, yang viral tentang sahabat, apa bedanya teman, pacar, dan sahabat? Teman adalah seribu orang yang datang di saat kamu senang. Kalau baru senang, semua orang ngakunya teman. Siapa itu pacar? Satu orang yang membuat kamu melupakan seribu orang. Lakwe seneng, kabeh di lalek. Tai kucing rasa? Yang kita cari, bukan teman, bukan pacar, tetapi yang kita cari sahabat. Siapa dia sahabat? Satu orang yang tetap bertahan di saat seribu satu orang meninggalkan Anda. Maka ingat, satu orang sahabat yang memahami air matamu, itu lebih baik daripada seribu orang yang hanya menemanimu dengan senyumanmu. Lalu, kancang aku lak seneng teko, lak susah, lungo. Wanya ya tekoi. Ya melungguyu. Jilbapai ya ping. menjijikan nah lingkungan terbaik menurut saya sampai hari ini adalah pondok pesantren saya ulangi kalau kita mencari sirkel terbaik, mencari lingkungan terbaik, mencari tempat terbaik, adalah pondok pesantren itulah kenapa ada hadis yang menjadi alasan saya mengatakan pondok pesantren itu tempat terbaik kalau kamu melintasi lewat di taman surga singgahlah para sahabat mikir Nabi ini masih di dunia apa yang dimaksud taman surga wama hiya riyadul jannah faqala maka Rasulullah berkata khilaku dikri wa majalisul ilmi yang namanya taman surga di dunia itu adalah majlis dikir dan majlis ilmu kalau ngomong majlis dikir dan majlis ilmu yang istiqomah ada dikirnya yang istiqomah ada ilmunya pondok pesantren makanya santri wajib kalau malam pasti bangun kiainya tidur ya gak mungkin bu kiainya tidur kenapa kiainya itu terhormat karena dikirnya lebih banyak daripada kita kenapa kiainya itu terhormat karena baca Qur'annya lebih banyak dibandingkan kita tempat dikir tempat ilmu yang paling istiqomah pesantren tapi kan istiqomah berat iya kalau istiqomah pasti berat karena kalau ringan namanya istirahat untuk istiqomah butuh diuji butuh dicoba kalau cobaannya banyak iya kalau cobaan pasti banyak kalau sedikit namanya coba bagaimana caranya dengan sabar 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 ikhlas cirinya ikhlas cirinya ikhlas itu diam kenapa karena kalau ngomong namanya ikhlan milah santri sabar ikhlas 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 itu seperti keset maksudnya apa diinjak-injak tetap welcome soya mumet semua kok gujumu jelek lingkungan inilah yang kemudian harus kita jaga keberlangsungannya jangan skeptis dengan pesantren jangan ragu dengan pesantren kok sudah terbukti sudah terbukti alumni pesantren bisa menjadi apapun alumni pesantren bisa tinggal dimanapun alumni pesantren sudah berdaya guna dimanapun dalam keadaan apapun pesantren pesantren coba anda lihat anda mau cari apa santri yang bisa menjadi apa komplet di Indonesia santri bisa menjadi presiden Gus Dur santri bisa menjadi wakil presiden Kiai Ma'ruf santri jadi gubernur Rukhavifah santri wakil gubernur Gus Yassin apa mana santri jadi menteri Gus Alim santri jadi kiai viral om suka gak ada yang mustahil bagi Allah maka kemudian apa untuk mendapatkan derajat itu butuh apa yang namanya belajar maka kemudian ada makolah yang mengatakan kun aliman aw muta'aliman aw mustami'an aw muhaibban wala takun khomisan jadilah orang alim apa bedo Gus mau ngalim kalau ngalim bedo saya mau tanya Bapak Ibu kalau ada orang goblok sholat orang ngalim tidur kira-kira mohon maaf yang di goda setan goblok sholat atau ngalim yang tidur ngalim tidur kenapa orang ngalim yang tidur di goda setan supaya gak bangun membenarkan sholatnya orang goblok orang goblok yang sholat gak usah diganggu kenapa gak usah diganggu sudah salah buktinya apa demo adan sholat di atas mobil rukuknya dua kali jangan-jangan besok orang itu kalau mati sholat-sholat jenazahnya pakai sujud petok kok maka kalau ada orang ngalim tidur diganggu sama setan jangan sampai dia bangun membenarkan sholatnya orang goblok itulah kenapa dikatakan apakah sama orang yang alim dengan orang yang tidak alim beda makanya saya sering mengatakan kepada mbak-mbaknya apa ayu mergo ilmu kuiluwe sahdu tinimbang ayu mergo kinju gua rasa mikir orang nyandak utakmu langsung dari status tapi kalau lihat kamu saya jadi ingat buka puasa biasanya orang mengatakan apa berbukalah dengan yang manis kalau ini tidak berbukalah dengan yang jelek kenapa kalau semua berbuka dengan dengan yang manis yang jelek buka sama siapa ya mencangkem-cangkem kudew beja orang yang alim dengan yang tidak alim makanya coba kenapa kemudian dalam istilah cewek itu ada istilah inner beauty karena ada kalanya bucewa wayu tapi pekok ditakoni orang nyambung dek dari mana dari belakang mau kemana mau ke depan rumahnya dimana gak tak bawa goblok goblok maka kita perajangan wayu kasihnya ayu gak ada kontennya gak ada isinya ditakoni belas orang nyambung tapi ada kalanya cewek wajahnya biasa-biasa saja tapi pinter diajak ngomong nyambung itu jauh lebih menyenangkan milondok ngajio orang mengraimu sih mau dandani kita mokus kepada fisik lupa kepada isi otak bu yang suka bohong itu laki-laki apa perempuan saya tidak membela laki-laki karena saya juga tidak suka dengan laki-laki sama kemarin saya beritanya sama orang Gus Gus suka polisi gak sukanya polwan hati-hati banyak kalimat jebakan di bulan saban bulan surah bulan apa ini ruah biasanya orang apa bu ziarah kubur dongak kewong mati ada dua amalan yang diharamkan di bulan saban ini dosa wong ziarah dikubur dosa orang ziarah kalau dikubur dosa yang kedua dosa mendoakan orang mati diurah 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 enggak diurah mati atau diurah mati mbak jambrong mati 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 ayo coba dilihat orang diunjung lamang atau orang mereka saya kira tak saya kamu menang baik dilihat dari penampilan lebih jujur laki-laki Pak perempuan penampilannya natural wajahnya tidak tersentuh makeup jengotik jengotik luruh kaya wadus mengkat ngaji ini babul ulung cukup pakai baju ansor bansor sarungan orang yang kewedaan bisa dia mendingan dengan ibu-ibu yang ada di sini apakah wajahmu natural Raimu singapusin Hai wadrai ketok mulus yomer kowadaan alis ketok api lukisan irong ketok mancung suntian solikin eh apa eh silikon Hai ya bener solikin sing nyontek silikon jenengnya dokter solikin Hai untu ketok rapi kawatan benderatan Hai bodi kita duur sandal jinjitan susu kita gede yo ganjelang koyongono gawene bengak-bengak wong lanang tukang ngapusin ngapusin kiraimu hai 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 tapi yura masalah lih kenapa perempuan dituntut pinter dandan Hai mergaweng lanangi kelemahan ini moto Hai bener tak makanya laki-laki kalau menangis yang ditutup matanya Hai perempuan kalau menangis yang ditutup yo 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 kasar kasar-kasar omosok cangkemmi cocok teh Hai laki-laki kalau menangis yang ditutup matanya kenapa karena memang laki-laki kelemahannya di mata karena melaki-laki kelemahannya di mata perempuan dituntut untuk pinter make up Hai perempuan menangis yang ditutup mulutnya mergaweng kelemahannya wajahnya ngutang jangkep kopi toko yang ngerasani jiji-jiji kopi ini teko Hai petang jai kopi Hai matenun Mbak kalau dikasih kopi panas langsung diminum Kenapa jangan pernah kamu sesali kopimu ini dingin karena ketika hangat tidak pernah kau hargai kan jadi dikirno matamu mbak mbak tahu kenapa kopinya pahit karena manisnya kamu habiskan saya lebih kopi lebih suka kopi dibandingkan susu walaupun kopi hitam warnanya susu putih warnanya karena hitam belum tentu kotor putih belum tentu suci buktinya kain kaswah kain kiswah pembungkus muskabah hitam tapi menyenangkan kain kafan putih tapi menakutkan Hai apa buktinya yang hitam lebih menyenangkan daripada yang putih jelas buktinya tayin lalat lebih menyenangkan dibandingkan panung Hai orang tekan utakmu ratakan beserabili peserabili rupa kayaknya panyo mungkin jodoh tidak datang tepat waktu tapi kamu harus yakin jodoh akan datang di waktu yang tepat putus cinta itu tidak sakut yang sakit sudah putus tapi masih cinta saya doakan kamu segera menikah dengan janda anak 15 jelas minimal kalau nikah dengan janda, tidak ada malam pertama adanya malam terusan kulayastawilladina ya'alamun waladina la'alamun opot-opot doong singerti karo singra ngerti beto suguhane lo beto kopi, tegan apamu banyo putih ngingin mbak jamrong mawon saya itu gak pernah minum kemasan saya itu jarang minum soft drink apalagi soft tech siapa yang mau? ada yang mau? mau? miskin wong sing iman wong sing diilmu pengetahuan cuman dua itu tak betul pemberikan Mbak Hai singkawian ngurusi wong mati ini kusinan mbah-bah-bahara-bahara nopo Mbah modin baru sama mbah kaum Mbah modin ini Mbah modin dibandingi jenengmu sopo bintang oleh buju abbas ini juga sebanyak Mahmud Abbas mama muda anak baru satu Hai apa-apa jeneng Hai uh Hashim Abbas namanya lebih indah dibandingkan wajahnya hai 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 isi moga-moga bojo muayuh Rondo lera rasa rasanya rondoli lebih baik kamu nikah dengan janda tapi membahagiakan daripada nikah dengan perawan kelakuan enggak karu-karuan tak ada kok koneg buri kata-kata mewangi rambutmu goyo buntut tikus Oh nomba mudin bambut ini bikin jeneng izin dan arwani Mbah arwani mutin tokoh bise lugu ngarep abas koramudin tak kondisi beberk losok tokoh keri juga sandal Hai dum-duman minggung lu yoke mbah arwani dibandingkan abbas nikotidik maon dokter niklo dianggap pinter hai 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 abbas tak kocokal badu eh anget podokarubokongku satu sewa Hai jenengan tumon ngerti dokter tulisannya api Hai kecekeran pitek tangan-tang kurek-kurek delosor enggak bereset kurek-kurek delosor satu sewa hai 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 kenapa karena jaga orang alim walaupun mudrat kulodoktoniku muntun alim orang pinter buktin obok sabun uang tokoh ditakon Hai abbas kue lorok opo dokter lorok pikir canggom ngomongnya watan bener cahaya dia ngono lemmune kayak gini Hai wajah jil mule mule tumahnya kadar buka lemmu berdasarkan penelitian dokter wong laneng singweteng gede kuih manu ejilai Hai kerasa gede-gede kongkutin orang-orang percaya buktek no wih dibuka mungkunya pentil takkan dokter nikus yang pinter mongsi cibu pak dokter nopo dokter hewan orang-orang ditakoni langsung disuntik orang-orang sapi takotakoni sapi gue lorok opo ya lorok pikir kaya abbas gimau dokter nah maka berusaha untuk menjadi alim Hai lah ngaleng jaman kulombian mondok niku caranya luru ono produk tar biya ono produk tar kiyah kulo niki produk tar kiyah tar biya itu santri yang mengikuti pola kegiatan belajar mengajar di pondok dengan taklim di pondok tar biya maka guru sendiri bisa disebut sebagai mu'alim mudaris mu'adib mu'rabi kulombian sak kelas koncokulo patang puluh yang 39 produk tar biya kegiatan dari subuh sampai subuh lagi dikawal dengan guru kurikulumnya jelas kulo produk tar kiyah sing lio ngaji kulo neng kandang kiyah kulo mulang kulombian ngaji gawe kewedang maka jangan pernah menghina sehingga wedang kiyah kulo mulang kulokan ngisi jedeng santri-santri ngaji kitab bidayatul hidayah kulok kelingan ay murokil ubudiyah kiyah kulo nerangke man isda da'il man walam yasdat hudan lam yasdat minallahi illa bu'dan kulong rungokkan yang burilah wang kiyah kulo dawo kuih kono neng jedeng ngisi jedengi dikeba'i oh kiyah kono kulo lalaran alfiah lirofiwan nasbi wajarinna sholah ka'arif binafainna nandil nalminah kulo kan mulih kono neng kandang jikok pitek nimpal telek bengih kono kono kulo sekepatang pulau ini ngaji kitab hikam arif nafsa kaminat tadbir kulong rungok kek kuih kono nyiap ke makan malamnya kiyah proses yang saya alami di pesantren ini ku bedo kali kono 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 kulo tapi inilah hebatnya tabarukan produk kakir begitu selesai saya mau berangkat ke Jogja kiyah kulo ngomong aku rido dengan apa yang kamu lakukan kuih kono budalon di Jogja sesuap wajinnya bisa ngaji mesti kuih bisa ngaji akhirnya kulong mangkat ke Jogja tahun sehengang puluh mangkat dan bapak ibu tahu dari empat puluh santri yang sekelas dengan saya yang jadi kiyah hanya saya tok lihat ini orang tadi perbedaannya dimana inilah yang membedakan saya ingin memotivasi anak-anak santris yang dianggap goblok dianggap goblok dianggap goblok dianggap goblok dianggap goblok tapi saya enggak pernah berhenti untuk belajar long life education minal mahdi ilal lahdi begitu kulo dicaci maki dibuli dihujat dihina gara-gara saya ceramah di gereja bulan puasa tahun kemarin kelingan minta kafir ora popo sahadat meneh dipanggil sama beliau molana habib lutwi bin yahya pakalongan nak kamu ke rumah sahur sama abah saya berangkat ke pakalongan jam 4 pagi masih sampai tegal saya akhirnya sahur di tegal sampai dalam nyabah jam 5 pagi saya masuk kamar beliau sholat disitu habib lutwi sedang wirid ini jarang dicetaknya habib lutwi itu kalau wirid jam 5 pagi sampai jam 10 kulayau wirid ini itu atusan satu wirid bisa seribu butir jam 5 sampai jam 10 pagi tak gelok kemauan tahu saya adil habis sholat beliau perso berhenti sebentar kulah matur bah abah itu kan dosanya sudah gak banyak surga surga jamaahnya segitu banyak mendoakan semuanya kenapa kok abah masih wirid segini banyaknya apa jawaban guru kita habib lutwi leh abah muki mursid saya punya tanggung jawab untuk nomboi untuk membayar wiridnya jamaah yang kurang jadi kalau jamaah itu kurang wiridnya yang nomboi siapa habib lutfi jam 5 sampai jam 10 pagi bentinan mah sampingnya ada mamah salmah saya tanya sama mamah abah kayak gini tiap hari mah bentinan diganggu jam 5 sampai jam 10 pagi habis itu beliau istirahat jam 1 bangun menemani tamu bentinan milah lumrah ya nabib lutwi Allahumma lantos jalan amin saya dinasihati sama beliau leh abah memantau kamu dawoh bah rosa cili ati awakmu dibuja dibuli dihina abah kilih ceramahnya gereja biasa habib lutfi kalau kita ceramah di gereja bukan acara sembahyangan tapi peresmian gereja kulo ceramah wawasan kebangsaan masuk tempat ibadah agama orang lain dianggap kafir berarti orang jawa ini banyak yang kafir bah laku pilih karena rata-rata orang jawa masuk candi perambanan dan candi borobudur kan gak asyik banget membayar di kafir-kafir abib lutfi mengatakan apa lanjutkan abah murido langsung saya dijawab jih bah senjid kodawo begitu saya pulang mau saya candablek abah mau wirit mele oh oleh ngerampung sampai jam 10 kalau mati nabah mau gombah dilanjutnya kalau mengwakili wong kulor atau wirit diku woplak ngaku serbani abah oh wey malam hari raya kedua idul fitri ini ini ku awal Ramadan ku lo pertengahan Ramadan ku lo soan abah lutfi malam idul fitri hari kedua bukan malam idul fitri malam kedua sawal hari keduanya ku lo soan tengsraken tenggin abah sarif kedua saya soan mbah dim kendal begitu saya datang gus alam rangkul kulong merebes mili dan apa gus kok jenengan nangis waw dalun ini ku abah baru nyeritakin jenengan kirim fatihkah kagam jenengan gus kok mak bedunduk jenengan dugi meriki mak bedunduki bahasa jawonnya halus apa mak bedunduki pun ahead wujud ujuk ujukon itu apa bahasa kalus ujuk-ujuk itu bahasa kasar bahasa halusnya apa ujuk-ujukipun makanya yang belakangnya pun tuh biasanya halus termasuk. board bahasa jawa ini apa? little body, silite gatel kelebon wedi apa bahasa indonesia ini? gak ada, kok keren cangkemmu? yura kok keren pertanyaannya, kenapa mbak demirimi fatihahku? saya tanya sama mbak, gue salam waw dah lu ini abah cerita ke jenengan tentang ceramah di gereja saya tanya sama gus alam, abah rido gus abah ini gue seneng banget kali jenengan satu tahun sebelumnya gue ditelepon kali gus alam gus nopo gue pareng telepon enggak gus, gue ditelepon gus alam nangis setahun sebelumnya waw dah lu gus abah dim sudah sakit 2 minggu enggak kereso di opname di rumah sakit enggak kereso dahar sudah 2 minggu enggak dahar sama sekali panasnya 40 derajat waw dah lu apa kagam gue gus? jenengan meng tindak meriki oh siap, tapi gue pengen ngetos kenapa hubungannya kali gue? ibu waw daw abah nikum ben dinten nonton youtube jenengan mersani youtube jenengan sopong ngerti jenengan tindak meriki mbah dim sehat tanpa pikir panjang kalau budal tengkendal soan abah dim begitu kalau budal matur kali gus alam diatur ke abah kalau soan gus alam matur kali mbah dim sudah 2 minggu enggak keluar kamar karena panasnya luar biasa bah gus miftah badai sowan miftah sopo miftah youtube apa respon mbah dim ganti baju dari kamar keluar ke ruang tamu ngete nikulo saya datang mbah dim ni ku mbah jamrok mau dirubung kali tiang sekawan suku kanan suku kiri dipegang pundak kanan pundak kiri dan tangannya dipegang 4 orang kulo sungkep nangis wanas kok sudah 2 minggu enggak mau di rumah saya kan enggak kersaudahan kulo melumi jati suku nih datang adan suku adan maghrib pas kulo poson dawud wawangbar wawangbar bunyai dim dawud gus miftah mau kau buko riin saya matur sama abah dim saya mau buko saratnya setunggal si mbah ke dangunjuk nopo dah apada wimbah dim aku pengen ngubitkan kuyo gus miftah mau kau di omegos oke ya kan tapi aku tinggal ku wasilah tak langsung kan aku enggak enak wih gus enak oke ulangi lagi oke sunai pengen ngubitkan oke rata gelai akhirnya mbah dim ini ku ngunjuk dekan saya buka puasa di suku es buah subhanallah mbah dim kersakke dar es buah ngunjuk es buah jam 7 saya sulat maghrib jamak misak saya keluar ke ruang tamu ulosung kemeneh kali mbah dim yang tadi panas yang 40 derajat turun jadi 36 derajat jam 8 mbah dim pun mulai ngendikan setelah 14 hari sama sekali mbah dim ngendikan nyeritake perjalanan dan kisah mbah dim ngaji kitab ihya kepada mbah kiyai fadoli senori laksing kiyai kiyai sepuh ngerti ini kibah fadoli senori merangke satu kalimat ini ku diulangi sampai 10 kali jadi ngendikan ngerti kalau kalian ngerti ini jaman bien aku ngaji ihya ngini mbah fadoli senori kalimat ini ku diulangi sampai 10 untuk merangke kembali memori-memori beliau lah mbah dim ini ku nyewon saya ceritanya Gus Salah umpamo enten keluargani mindah channel youtube Gus Miftah diganti Gus Bahak mbah dim nantikan apa mbah dim nantikan apa ojo di ganti laku ya Gus Bahak aku wisi iso mbah dim kan aku jadi malu tapi persoalan misuh contoh kalau ngaji mbah wahab khasbuloh tentang mbak beras kalau Pak Jokowi kalau Pak Kiai Said kalau Pak Kiai Mustamar Marzuki kalau Bupati Gubernur Komplet Kiai Hasib dan seluruh duriannya mbah wahab khasbuloh Pak Jokowi sambutan 5 menit Pak Said ngaji 10 menit Kiai Mustamar 15 menit Kiai Mustafa Akhil 10 menit Miftah patang 10 menit mbah 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 kata mbah orang bakal ngomong saru orang bakal kasar Rampung ngaji di Dugeni kali ke hasil pengasuh tambah beras kos aku gelo warawakmu dan oke gua salah nopo ngaji patang puluh menutup belas orang misuh di ketinggalan Hai kudunya misuh kolom batin dan coba kumor batin batin hati nopo Kulohan iku misuh bertengah karep mergono roti karep muda kandanya sami minggi Kuloh Barakhirusana wonton Pondok Darul Ulum Petarungan Jombang satu jam setengah kumor ngaji ke belas orang misuh Rampung diunek-unek kekulau diamput kok sammen ramisuh jadi umpok-umpok ngaji ramisuh belas itu ya iso tapi pasti kamu bertanya-tanya gusmuta kesahabat bayong diruyah matamu biwong kiai diruyah ilm hai 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 sang ngelang-ngelang hai 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 sang kemurah meletri nomasi hai 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 lah mbak demniku pas malam hari mati kayak kekulau go salam cerita Gus abahni ku maudalu nyeritake hikayat luantan kitab ehnya zaman Mesir dilanda kemarau panjang ada 27 ulama yang dianggap suci dan baik semuanya berdoa tapi doanya enggak dikabulkan oleh Allah solatis kok tetap enggak turun hujan sampai ada satu ulama yang dianggap gila junun akhirnya dia berdoa begitu sing edan niki dianggap edan ikin dongong malah turun air hujan Hai lambatin ku ngendikan gegek isi dianggap edan wikuswiftah Hai milo kalau wiki pas kulu rame karo kholid bahasa lama mengenai wayang Hai lingat lagi berita teng median iku nopo wikipedia Gus Miftah dirubah orang gila dari di Sleman Kulau nesu orang Kulau posting dan Instagram seng komentar pituli koremu orang mungkin nambah jambrog dikomentari pituli koremu wong follower mungrong emu Hai 27.000 caci maki hinaan buli Gus Miftah lalu hati tidak kenapa komentarnya tidak pernah saya baca Kulau dianggap edan wikipedia Gus Miftah berubah orang gila dari Sleman Hai lah kok beritaan ini podo karo sing dihati dengan dikakin batin nyeritake hikayat Hai yang pengen saya sampaikan kepada para santri ini apa waukulau Sampun ngutip satu syiir dari nagom al-fiyah lirofi wan nasbi wajarinna sholah ka'rifbina fa'innana nilnal minah Hai fokus kepada nagom pertama ngoboh kok kulauan aku teguh pendirian Mbak jambrong mungkin mengikuti perjalanan hidup saya itulah alasan kenapa kalau disuruh milih lari atau jalan saya milih olahraga jalan kenapa karena hidup itu tentang perjalanan bukan tentang pelarian Hai hasil lelih Hai masuk gusik masuk eko matamu miftah lah Pak Eko Hai poyongan temi kok aku sesuai melebu surga sing awal Banser Hai nengyokwi Banser kita tugasnya survei lokasi jadi sebelum dia melebu surga surga ini disurvei karo Banser surga siap dia ini melebu Banser metu meneh Hai cemenin harus melu lumayan aku selalu surga Abbas dan kawan-kawan hadroh semuanya melu lebu surga nengyokwi neng surga aku kalau ngerobida dari awakmu hadroh wantong kataplak 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 hai 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 berasa mancing-mancingnya kubur Hai jam malam Hai kalau diamati saat ini kira didelok tenanan perjalanan dari seseorang milau kembali ke awal ojo ngiri karo boh rezeki eh strategi bisa di copy rezeki bisa dipaster kamu ngasih ngiri Kenapa kita hidup di atas bumi yang sama tetapi di atas takdir yang berbeda Hai orangnya anda untuk membahas orangnya anda Hai nantuk obas webu HP di cross tularan HP waduh HP di miliki sombong amat hai 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 tahun rohkabu walulas pulau viral ngaji lokalisasi dan klub malam Hai ngopeni begengge ihfak syafau begengge hai 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 klub malam ngopani ngopeni kurel Hai perempuan relatif usel-usel Hai tahun rohkabu walulas milau kalau ingin bah dua bulan yang lalu saya dapat penghargaan tiga salah satunya apa dahi yang paling konsisten pengajian di klub malam dan lokalisasi 22 tahun ngaji bersama para begengge tapi demi Allah kurolak ngaji karun mbak-mbak begengge urung tahu kalau nyebut mbak-mbak begengge urung tahu mbak-mbak londek urung tahu kan dirah mungkin aku ngaji mbak-mbak begengge rahimakumullah nah mungkin orang-orang paling mbak-mbak yang saya hormati karena saya menjaga privasi mereka 22 tahun yang kedua mbak saya dapat penghargaan dari Leprit lembaga prestasi Indonesia dan dunia lelang Blankon termahal di dunia muktamar NO di Lampung saya nyumbang Blankon satu saya lelang laku berapa saya bikin Blankon 90.000 terjual 900 juta sumbang kening enko Blankone sangat ngatus juta piyesa rungi opo meneh isi nih malam murah matang sing nomor telu Kulau dapat penghargaan dari Leprit selebriti yang paling banyak wajahnya tergambar dibokong truk 250 truk itu pun masih tiap hari bertambah nih kalau kalau dikirimkan tigo gambar Gus Miftah dibokong truk yang paling menyedihkan satu mobil tanki sedot WC sedot WC kok yuk gambar kuang kayak ngunukui kata-kata ini gak asik silitmu adalah rezekiku nah ini baru kiriman terakhir tadi pas hari tiap hari pertanyaannya kenapa kok supir-supir truk niku mau gambar wajah saya dibokong truk mereka karena dianggap kuot-kuot yang saya sampaikan mewakili perasaan rakyat Indonesia contoh dulu mana ke tahlil berjanji isrok mirot di bit-a bit-a ke di sesat-sesat ke muncul gambar truk gambar Gus Miftah kuhutin apa cukup rokep dan atit yang menilai amalku cangkemmu rausah melu melu rambung aman pulau diundang pengajian tentang Eropa keliling beberapa negara di Belanda Italia Swiss Belgia mulai rongewusongeles bulan Juni tanggal selikur viral meneh apa Deddy korbuser masuk Islam di masjidnya Gus Miftah Hai botak versus gondrog Hai kenal kulau wolong bulan Deddy itu sudah belajar Islam 15 tahun enggak pernah klik kenal Gus Miftah 8 bulan klik Hai saya kenal pertama kali gara-gara ngaji saya di klub malam viral diundang di acaranya Deddy di trans 7 kopi susu nah yo kopi lo yang hitam susu putih toblok viral meneh mandat muncul rongewu selikur bulan posok viral meneh ngaji ninggerijo diajar sama dari lorati boten saya mengatakan apa Allah menciptakan banyak mulut manusia sementara kita hanya diciptakan oleh dua tangan kamu tidak bisa menutup seluruh mulut manusia tapi kamu bisa menggunakan kedua tanganmu untuk menutup kedua telingamu saya katakan apa kalau ada orang lain membicarakanmu itu hanya sampai telingamu kalau kamu sakit hati kamu yang salah kenapa karena kamu lah yang memindahkan kalimat itu dari telingamu ke dalam hatimu kita tidak bisa ngatur ombak tetapi kita bisa belajar berselancar kita tidak bisa memindahkan kalimat itu dari telingamu ke kita tidak bisa ngatur omongan orang tapi kita bisa menghadapi bagaimana omongan orang kepada kita santai wah bro Los Rarewe info info tapi gara-gara ini kumbah cerama saya di translate dalam bahasa Inggris dan akhirnya saya mendapatkan undangan untuk berbicara toleransi di mana di Amerika diundang oleh wali kota Los Angeles keren nol meletre nol tapi ya kuih undangan dengan Amerika Los Angeles wali kota Los Angeles hitungannya jelas Mediun belas ya ini dipikir nol masih nah kenapa pertanyaannya kok pulau seteguh itu ini dising santri dising santri mana santri itu rambut itu santrat itu tua-tua ini saya ingin mengharap tidak saya cari itu tidak saya selonjar saya wala yu yu saya ingin ngaji di pantai saya ingin saya ingin ngaji ini ya Allah oh oh enak simbol ini orang remangsaan itu enggak yang meletak-meletak santri cin santri ini bantuan berapa ibu ini siapa ngerti saya sempat busur kocotang ini 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 salah satu undang-undang ini apa sih wala yadukul bab jangan ngetok-ngetok pintu kalau gurunya sudah di dalam kemudian yang kedua apa jangan memanjangkan kaki di hadapan kiyai wono ini 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 santri mana santri mudah-mudahan besok suamimu amin rambutnya gondrom amin gue botongkat amin gue pingin kok kurang ngajur abas kan aku gak hanteng emangnya kamu tapi saya gak akan tertarik dengan para santri kalau saya nikah lagi saya pengen nikah dengan orang Arab jadi enak kalau istri saya marah serasa mendengarkan tartil Quran gue 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 saudara kamu mahu nanti kalau dikali dengan gustur gustur itu zaman di benci kali ya pemerintah order baru akhirnya gustur rapat ngumpulnya diawasi kalau intelijen gustur ngerti rapatnya diawasi intelijen akhirnya gustur ngomong pak kiai tolong ngomongnya jangan pakai bahasa Indonesia pakai bahasa Arab saja akhirnya sesama kiai takalum biluhodil arubiyah intelijennya lah umat oh ngobot tinggal mulih takkone karo komandani intelijen apa tadi hasil rapat gustur dan para kiai aman komandan mereka tidak membahas apapun mereka hanya saling mendoakan udah karo sandri pejamaah kulau yukjo uratau ngaji uratau maco quran belas uratau sholat kulajah umroh ngerti ini bucah ini sabun omongan Arab ini kudungo melebu kamar hotel dalataibah ngarep hotel majid nabawi nyata tv orang omong ngarep tangannya diangkat amin 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 begitu tak delok Masya Allah berita pemerkosaan domir na adalah satu-satunya domir yang konsisten dengan semua kondisi katemu rova tetap na katemu nasok tetap na ketemu jar tetap na na domir putasil na domir yang paling konsisten dalam semua kondisi arti kadok kerova nasok jar tetap na inilah jiwa seorang santri teguh pendirian diiling-iling dawe guru mentuk kompondok pesanan bukan berarti kamu ucol tapi tanggung jawab menjadi lebih besar itulah bedanya anak ning pondok karo ning masyarakat ning pondok kamu belajar dulu baru diuji di masyarakat kamu mendapatkan ujian baru mendapatkan pelajaran eh santri rungok nah kuping tolong santri nanti pulangnya lewat jalan selatan karena perasaanku padamu tidak bisa diutarakan maka tetaplah menjadi domen mutasena yang tidak gampang berubah oleh paham-paham baru yang akan kamu temui di masyarakat orang kagetan orang gumunan nah kondisi rova kondisi nasok kondisi jer itu tidak hanya berlaku ketika kita masih di pesantren sesok begitu kita dimutak kolicin dari bagul olum amin pengusaha minyak goreng alumni babul olum minyak apa? jager jelantah gere setelah masalah minyak larang rauh rusan sementing sotuku orang sotuku menteri diganti repot aku jadi presiden mbah-mbah jamrong tak angkat jadi menteri menteri urusan uka uka minyak gorengi larang menteri parah uka uka Indonesia ini aneh muncul covid varian alfa langkah masker muncul delta langkah oksigen muncul omikron langkah minyak goreng kenapa omikron kok langkah minyak goreng karena varian omikron adalah varian ibu-ibu omikron sing doyan minyak goreng ibu-ibu sesu muncul menajari ini varian delta berkawin dengan omikron tapi saya meyakini perkawinan delta dan omikron akan menghasilkan bukan delta kron tapi delkon delet kontak insyaallah covid meningkat amin bukapuasa ini ngendi GP mandalika yang nonton puluhan emu ento bukapuasa ini ini barang ini barang buka puasa pejabat dibandingi mandalika kok dada nganggu aturan mudik nganggu boster barang suwi-swi ya tani boster waton munin dobo si banter lho kita itu harus taat dengan pemerintah wajib tapi pemerintah yang ngutur barang apaan yang nonton sama ini bebas raum orang yang gue boster itu nonton mulai kita membawanya dia yang gue boster barang yang vaksin komplet lagi wester gimana bu musim motoniki yang diturunkan itu bukan suara toa tapi yang diturunkan harga minyak goreng tangan apa arti tepuk tangan tanpa sawerat tapi santimawan bu merasa hidupnya susah belajarlah dari penyanyi dangdut penyanyi dangdut adalah makhluk yang spesial mampu bertahan hidup walaupun hanya dengan menggunakan organ tunggal kecang kami sobok emong kok orang nanggapi orang soal wedek di kemeng oh alakai toh ala yuyu kemayu nih aku gak mungkin naksir sama kamu kan kamu udah tua aku bisa mati duluan dong kan aku bisa keracunan dumadi orang lali karo alumini orang lali karo kia ini ralali karo guruni kan kadang-kadang apa sekundang lali karo guruni sugey lali karo alumini orang rumang sani bianing kondok mangane karak kuraduk bianing kondok bu kok rungu kok kresek rusak-rusak-rusak buah langsung memangan eh ternyata buang sampah kalau kondisinya rova luhur tinggi tetep jadi orang tawadu makanya serangan-serangan tanggulan itu luar biasa kusmita melupakan orangtuanya melantarkan orangtuanya iblis deh begengge tak upaya ini kok wong tua tak lelai ada-ada saja do takan gani orang mulyone anak tanpa tirakati wong tua, betul? wong tua tirakati kawan anak orangtua mulion apa mana wong tua ragam tirakati? bila mbae tak meriki lunggo tungkai selonjol diniati tirakati kawan nungkai kia ini kan rapah apa niatku tirakati kan aku asam murad ibu asam murad mungkin gondur patus gula batu ini ke resep saking bajam rong laono wong kena asam murad ditambahnya nganggu gula batu caranya berpikul gula ini diwene ke asamnya waktu ini ginutuhi urate insyaallah lemuk dan gue lemuyuk orang mulyone anak tanpa tirakati wong tua wong tua tirakan mawan anak urung mesti mulio gimana? orang kiai tanpa ngaji wong sing bendina ngaji woi urung mesti dadi kiai orang mong suge tanpa kerja wong sing kerja woi urung mesti suge orang mong pangkat tanpa ragat wong sing ragat woi urung mesti intok pangkat bukti ini okeh caleg gagal stres kentir ngotok ke duit okeh orang sing dadi lali harapnya nyalon suwan kiai bopul olung suwani begitu dadi lali karo bopul olung suwe suwe kiai mau dianggap bayo dong salamong kaya laos sayur dikulain di isi dewe sayur mateng di guan di isi dewe kandancuk ada pejabat di�로 di ngomong ada di pere ada di pere orang-orang pemilihan mesti pengilihan yang meradong kpere ini segit aku geting aku geting wong aneh penyala nesohan jadi minggat menikir harapinnya Allah sanggong-ngong, dipasangkan gambar caleg musim pencaleg dengan yang paling stress setan demi jin soalnya apa? tempatnya di pepohonan dijajahkan gambarnya caleg bahkan setan setan juga gambarnya caleg sangat merengis yang lucu gak? ini juga kuburan temboknya diwene gambar caleg corong biayin setan kuburan itu ngedeni si ngurep ngedeni setan lucu meneh ada caleg gambarin foto diwalik ngasih ini ngisor sikilenin dikul siap jungkir balik untuk rakyat ngelalah orang dadi sapa yang paling panci bu 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 disirakati anak ini yang mendok babul ulum di fatihai mulai sholawati anak ini yang mendok aku nih yang sholawat anakku nih babul ulum ya rabbi bil mustafa balik mako sidana wafirlana mamadok malek hati ini yang dulu kula ini produk fatihai produk selamatnya mbak kula mbak kula susah malam minggu paling akhir usaha orang puluhan ribu itu kondok maghrib tamu orang ngera karu-karuan saking wana soborong kula saking sidohar punti-punti kula ini kajim ngaji dan kafe acara kula anjar antepenam ini jalan dakwah bismillah dicekat kongkongnya puto-puto kula sarap udang kula telepon ibu kula bu apa nih maka dalam mujadah ini kemah jawa jenengkan suwuk mang fatihai saking dalam kula yakin dungu ini jenengkan lu mandi ini bang rara rara mari-mari subhanallah kula mulai sanggok kawai jam itu terang-terang pengajian nganti rampong itu dungu di wang tua salah satu da'awat di mustajabat da'awat itu so'im dungu di wang posa seso bulan posa wak mundu di wang kayaknya milo guseloh senengkar sanggok me wang mambu mergopos ngopo wang posa sanggok me wang mambu mergopo ratu dinget laratiganya jadi blenderang wak padanya namun noro da'awat il madlon doanya orang terdolimi milo kan mau abbas takdolimi supaya dungu mandi oleh buju ayu amin saya dungu dungu orang tua kepada anak milo anak manduk wang tua dungaki anak pusing manduk 25 al-fatihah keren keren podo bapak-bapak dia boju cangkame cerewet gampang turu cekal cangkumi Allahumma sholni ala sayyidina muhammad al-alay sayyidina muhammad muka-muka boju kucang kemerah cerewet al-fatihah kok di fatihah tetap cerewet tambah yasin saktah lili boju kucang buju kucang orang tua diwayo soalnya sholawati buju kucang buju kucang buju kucang buju kucang cekik cekik enak buju kucang buju kucang buju kucang buju kucang diwayo rai soalnya sholawati menang kono nunggu takdir nunggu takdir kalau memang ada takdir kan saya tidak bisa melawan takdir kalau tidak ada takdir ya saya menciptakan takdir saya sendiri orang mungkin rawang lanang wanirom itu pokoknya mbak jambrom orang mungkin orang yang panggung saya saya panggung langsung dilakukan karena saat ini macan dari kucing pengalaman pribadi mbak aku aku pada lu parah dan jen rahasia ini mau ngapak itu buju ini galak kok dilawan wali-wali ini apa ya galak buju ini rata-rata wali ini buju ini galak buju ini mana wali yang diunak buju ini bentinak gara-gara apa wali ini rumpuan bayar mas kawin mas kawin ini hutang tapi ngalih soalnya apa soalnya buju ini galak itu dua kemungkinan kemungkinan pertama anda akan menjadi walinya Allah amin kemungkinan kedua min alamat ini setruk ini positif positif bisa nabir kunci ini buju galak salah buju galak kunci ini tawakalan sabar buju galak jari-jari mati di dalam kondisi rova biasa-biasa mawan jadi wang luhur amin tapi kalau kondisi lagi cer di bawah wang kudu sabar wang sugeh wikudu wiroi wang sugeh wikudu suhut kalau kondisi di bawah wikudu wiroi menjaga kehormatan diri saya sejak alam ini saya babul ulim saya saya tergantung ridha gurumu marang awak saya tidak gula ridha gurumu ridha 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 sekali-kali wani gurumu orang mungkin jadi orang mungkin jadi soalnya apa jelas enggak ada wang wang ampuh itu selalu dikawal guru contoh joko tinggir joko tinggir joko tinggir pengembala apa jadi saya mampu seorang joko tinggir kemudian mampu memindahkan kerajaan demak ke pajang menjadi seorang sultan yang hebat namanya siapa sultan hadwi joyo ini saya menjaga menjaga guru jadi ini rojo gede saya ingin jadi hitung-hitungan saya penang saya ini kutra biru tapi ada dirojo soalnya apa orang manut dikandani kalau kan jeng sunan kudus lalu cun saya ini talan pejabat atau pejabat miragilem ziaro sunan kudus soalnya mengatakan sunan kudus gagal ngandani aryo penangsang itulah menurut kulo salah orang kok sunan kudus yang gagal tapi aryo penangsang yang orang orang manut kan ini pejabat siarah sunan kudus orang pejabat atau calon pejabat yang bilang siarah sunan kudus rumah sana sunan kudus gagal bimbing aryo penangsang lak bahasa kulo mboten gurunya yang gagal tapi murid yang ceruta dan murid ini gagal yang gurumu guruku berat nanan yang rat nanan raimu kulo ini kira seneng matematika tapi guru matematika berasal kulo matematika di guruku matematika al-fatihah bingan jaman kulo ujian aliyah ujian akhir nasional dibagi biasanya lembar jawabannya di sini lembar jawabannya soal dibagi lembar jawabannya serampung tak isi tapi nyuan saya jeneng perso kulo lulusan aliyah 6 nilai evaluasi murni setinggi seprovinsi lampung orang tau si mau fatihah ini rasa mau contoh mau contoh bosok utakmu aku maluk minta fatihah fatihah beda fatihah fatihah ampuh ini kopi panas fatihah langsung adem fatihah hubungi kalau ada sejap udihah dibuat datang selamat hati sejap menurut di sini itu pilihan itu gawean itu nandur, orang ngarep ngarep ngunduh orang itu gawean yang ngunduh ragilem nandur yang gawean yang ngunduh ragilem nandur ini ada orang teluh siji maling loruh pemberong teluh codot milo kawamu gilem, mundur, gilem, nandur berarti kelasmu koyok wong bian itu gawainnya nandur kayu jati lah, ngaram-ngaram ngetok kayu jati, milo tinggalan ini jati gede-gede, medion, bloron itu lah undang, juglo api-api tinggalan ini mbak-bak bian nanti kergani larang kalau badutawani juglo, regani telung miliar mergonduan sewu, kayu jati ini lawasan telung miliar wong bian gawainnya nandur kayu padahal ngaram-ngaram mudah digan apa beda kalau misalnya gawainnya ngombe digan tapi lagi nandur ngamak apa, siapa? kok aku kan aku disuguh nyataan ini bian mbak ya yang pertama kali yang panggung jeluk digan, siapa? gue semuanya merasa kaya-kaya domel-melo follower gue lho ane ku tahun rong yang mau lima ngaji pertama kali jeluk digan begini ku sugu ane tenng panggung kaya-kaya biasanya nopo spread soft drink kadang-kadang nopo nengku seeng dibendekin hasil lulu kan rating jeng ini ku rasa sehat tak kan dan minu rasa sehat digan kino sehat minu tawambe monggo bas monggo ayo benen gue ncang kemung nah dengan kemauan yang teguh setelah menjadi domel ayo kita susun dan rancang masa depan kalian gak usah khawatir jadi sandri ingat masa depan itu seperti sekumpulan tempe artinya apa gak ada yang tahu masa depan seperti sekumpulan tempe gak ada yang tahu maka harus punya mimpi bermimpilah dalam hidup jangan hidup dalam mimpi semua orang punya garis tangan bahkan bagi mereka yang tidak punya tangan gak punya garis tangan bekerja sebaik-baiknya fokuslah kepada proses jangan berorientasi kepada hasil karena Allah memerintahkanmu untuk berproses tidak mewajibkanmu untuk berhasil yang penting maksimal mau itu hasil di istana negara akan disampaikan oleh aluni babul hulu sahibul fadilah wal karamah wal maksiyah iya takih lah Allah was nger sa'i Allahumma lamani alima aqtaitan wala mu'tiyalima manat kulillahumma malikamul gitu til mulka mantasya apa yang gak mungkin bagi Allah Allah mampu kok menjadikan orang miskin jadi kaya sopam saklabah kereh nanti suki dalam sekejap tapi Allah mengajarkan kepada kita untuk berproses kenapa? sesuatu yang dimulai dengan proses itu jauh lebih indah ngopo-ngopo baru ento tanpa ngopo-ngopo contoh kelon disik baru matang tanpa kelon matang maksud anak di bluetooth kan gak mungkin ngopo-ngopo disik baru ento opo-opo kuih lebih indah timbang ento opo-opo tanpa ngopo ngopo contoh nih kelon disik baru matang kuil weh indah daripada ora atau kelon moro-moro matang berarti bujomu diuntal codot siapa codot ini ini diantara dua matang hati-hati karo codot lawan orang semang karawakmu pilihlah satu diantara dua halalkan atau tinggalkan takrukan hatiku dengan kobir itu bukan dengan I love you jaga makotamu cantiknya wajahmu hanya akan membuat laki-laki menatap tapi cantiknya akhlakmu akan membuat laki-laki menatap abas akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat yang kedatangannya untuk menatap bukan karena nafsu sesaat jaga makotamu cantiknya wajahmu hanya akan menemaninmu sampai tanah tapi cantiknya akhlakmu akan menemaninmu sampai janah ngakuni muslimah senani merumah karo ah hati-hati tak kan ini orang wedok orang lanang kui codot berarti remok remok jum bu bu lagu setiap orang biasa jadi raja daud perang raja tolut perang raja jalut daud melawan raja jalut pasukannya jalut posisinya daud ini aku namutu kangarit gua pelintang senjataan di uji karo gusti terjadi apa sing perang kong didik termasuk termasuk nabi daud daud itu masih anak-anak pelintang dasi jalut mati Allah ngeresakit daud jadi raja lagu setelah ngeresakit ngapa orang bilang mengatakan begini ngapa ngapa sing viral ngalim rajamin viral alam mifta orang ngeresakit orang ngeresakit orang ngeresakit orang ngeresakit orang ngeresakit orang ngeresakit utakmu tapi raman faat mifta nasabnya orang jelas gak penting nasab yang penting nasib nasab itu penting tapi orang jamin nasab tidak berbanding lurus dengan nasib apalagi dengan risot kulo sesung ganti saryani mbah muhammad besari dengan bunyai muhammad besari kulo tukuk marmer saking tulung ngagung 100 juta selama ini orang-orang mengatakan mifta ngaku nasab mbah muhammad besari mifta kulo mifta 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 dari mifta kad mifta mifta karena mifta mifta itu jenisnya kiai Ilyas, kiai Ilyas juga anak telu, Hasan Besarinya Imad Harum, lah aku lo saking punya Imad Harum tapi lah awak mau ngomong, mbah ku ngampuh, kue ku dunia isin, disaat kamu teriak, mbah mu ngampuh, kue rada di opo, opo mending mbah mu biasa-biasa, woi tapi ku bisa jadi opo, opo sekarang orang mengatakan, nah mbah ku ngampuh, lah ku bisa ngopo dul saya ngampuh kue mbah mu duduk raimu milo, ini kiai kiai muda, saya sering ngomong, ngopo, wali somo kali jogo, umpah takon kali jenis, nganti yang metiun, umpah mau majid demak ini ku dibangun kia mbah kali-kali jenis, nganti jogo, dadi apa orang? dadi wali bro, mbah jambrong wan dadi kok, bangun majid sena jenis sena kemis dadi tapi kan jeng sunan kali jogo ngejak semua wali untuk memberikan sumbang sih kepada majid demak orang sih gua cagak, 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 cagak bwani kan jeng sunan kali jogo kenaan cagak, gawe tatal, dadi cagak maka soko tatal awa edeki masalahnya kata musuhi wahabi soya geti mosa kong enu pala musuhan dewe dewe, sing salah siinten kiai guru teka gara-gara ngajari bocah teka lagu judul di balon ku ada lima rupa-rupa warnanya hijau kuning kelapu, merah muda dan biru meletus balon hijau dar pertanyaan saya ngapa sing bledos balon hijau kamu kok hijau ini ku warna ne n o milong wong itu ku nakur angin suara itu apa? balon ni bledos mbok yu ayu sing kompak lah saat ini kita ngindonesia ini ku kudune mak nyonto tim cepak bola super tim malah kiai kiai ini kata-kata kaya wasit cepak bola apa wasit cepak bola nih? wasit cepak bola ini pekerjaannya apa? lari kesana kemari mencari kesalahan orang lain yang paling kata menin apa saat ini pak? profesi wasit tinju ada wong rangkulan dipisah ada wong antem-antem antijar ke milo profesi singkulo semengi namung tukang becak kulombian becak 6 bulan wong tukang becak ini ku wong paling sabar sandunya nunggu penumpang rata kau becak itu mbak ide terima kasih terima kasih Terima kasih.